Intro Halo, gue Biondi, gue pemain perkusinya live at wonderland Intro Intro Oke, kali ini gue pengen memperkenalkan alat musik perkusi Salah satunya adalah alat perkusi Bomo Nah, Bomo ini berasal dari Afrika Tetapi banyak juga dimainin sama orang Amerika Latin untuk mengisi musik Latin Oke, saya pengen menjelaskan Bomo ini terdiri dari dua bagian Ada high dan low Nah, biasanya orang Amerika Latin itu sebutnya seperti Nah, ini martillo, macho Jadi, alat perkusi Bomo ini Kalau di Afrika Biasanya itu mereka memakai kulit kambing atau sapi Tapi, kebanyakan mereka pakai kulit sapi Kenapa? Karena kulit sapi itu Steksulnya kan lebih keras, lebih kuat dibandingin kulit kambing Kalau kambing itu biasanya dipakai sama orang Afrika Untuk jimbe Nah, kalau di Afrika Mereka itu tidak pakai besi Tidak pakai besi seperti ini Mereka pakai disini kayak kawat Nah, kawat besar Dan dipakai disini dan dia diikatnya Pakai tali sama pakai jimbe Atau kulit biasanya Pakai kulit biar kuat Sekencang-kencangnya Jadi, bisa menghasilkan suara yang keras Seperti ini Nah, itu Kalau pakai kulit Dia bisa Suaranya lebih natural Kenapa? Gue pakai Nggak pakai kulit Dan gue nanti pakai skin fiber Head seperti ini Karena kalau pakai kulit itu Biasanya Dia harus kita rawat Kita jaga Kenapa? Kalau kondisinya kulit Dia itu akan Kalau kondisinya kencang Seperti ini kan kencang sekali ini Kalau dia kencang Kalau kita nggak mainin Dia akan kendor Kendor-kendor Dan akan merusak Si body Bongonya ini Akan retak Bisa rengat Jadi Kalau kita nanti Fibrous skin seperti ini Dia mau Kondisi kencang Seapapun Akan seperti ini Ini nggak akan berubah Dalam cuaca apapun Nah Ini kita tadi berkenalan Mengenai head Karena Banyak yang Menilai Bongo ini Seperti gendang Atau ketipung Yang bisa dilihat Di musik download Itu ada perbedaannya Jadi Jangan Menilai Bongo itu Sama seperti gendang Atau ketipung Jadi Perbedaannya Kalau gendang Itu Skinnya Agar seperti Sama kayak Fiber Tapi dia lebih Suaranya Dan ukurannya Lebih kecil Kalau Bongo ini Yang heightnya Biasanya ukurannya 8 Dan kalau yang Heightnya ini Bisa 9 atau 10 Tergantung Jenis Jenis bungonya Nah Kalau Misalkan Di ketipung Atau gendang Yang lownya Itu pasti bisa Di Mainnya seperti ini Dibikin low Dute Tapi kalau Bongo itu Tidak bisa Bongo itu Suaranya itu Hanya dipukul Bisa hanya Dimainkan Bisa dipukul Seperti Close Dan dia Kondisinya Harus Open Open Close Dan cara Posisinya Hampir sama Nah kalau Di Bongo Itu kita Dibikin Dibikin Antara dua kaki Dan posisi Seperti ini Sama kayak gendang Nah kalau Pemain gendang Itu biasanya Posisinya kebalik Seperti ini Nah Dia Disini Kalau pemain gendang Pemain gendang Dari disini Tapi kalau pemain Bongo Itu posisinya Seperti ini Nah Itulah Pengen Belajar lagi Nanti Di episode Seberikutnya Gue akan Menjelaskan Gimana cara Dasar Bermain Bongo Do Dara We U Bongo T sums Peemain U U U U U U U selamat menikmati